Intro Saudara pemerintah Kota Dumai menggelar sosialisasi perpakiran jalan umum dan pembekalan juru parkir. Acara yang ditajak Dinas Perhubungan Kota Dumai ini berlangsung di Balai Seribunga Tanjung Kota Dumai. Sosialisasi perpakiran jalan umum dan pembekalan juru parkir ini dihadiri oleh 28 pengelola parkir serta 324 juru parkir yang ada di Kota Dumai, di mana juru parkir tersebut sudah terikat kontrak dengan Pemko melalui Dishub Dumai. Kepala Dishub Dumai, Said Effendi mengatakan, Tujuan sosialisasi tersebut adalah untuk memberikan informasi dan pemahaman kepada peserta sosialisasi terkait Perwako No. 25 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan perparkiran dan keputusan wali Kota Dumai No. 974-814-2023 tentang pembentukan tim koordinasi pembinaan pengaturan dan penertiban parkir tepi jalan umum atau TJU di Kota Dumai. Said mengatakan, pengelolaan parkir dan penghutan parkir di Dumai selama ini dapat berkontribusi positif bagi pendapatan asli daerah serta dapat berpengaruh terhadap pembangunan di daerah. Mengundang seluruh pengelola parkir yang berjumlah 28 lokasi, juga 324 juru parkir yang mengelola parkir di jalan Kota Dumai untuk melakukan sosialisasi sekaligus pembagian atribut parkir. Pembekalan ini pemahaman bagi juru parkir terkait dengan pelayanan, tentang aturan, bagaimana cara memparkirkan kenderaan, merasa nyaman kepada masyarakat. Supaya pelayanan parkir di Kota Dumai ini semakin sulit, tidak ada terkenala suatu pokok pun di lapangan. Said menjelaskan selain untuk memberikan pemahaman, sosialisasi ini juga diharapkan dapat menjadi landasan bagi pengelolaan perparkiran agar sesuai dengan aturan hukum guna meningkatkan kepatuhan target pendapatan dan peningkatan pelayanan juru parkir kepada pengguna lahan parkir. Dari Kota Dumai, Hairul Nas melaporkan.